Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Hana dan Hani Nah di video kali ini saya akan membagikan resep yang sangat simple, sederhana Bumbunya itu sangat sederhana ya nasi goreng ini Tapi ini enak banget Saya sudah nyoba dan saya tuh sering jual ya teman-temannya Di kantin, di warung gitu ya Ini enak banget pokoknya kalian coba nanti ya Nah disini saya sudah siapkan bumbunya yang mau diulek Disini saya pakai 7 buah cabai rawit Dan juga saya pakai 7 buah bawang merah yang kecil ya Teman-teman kalau yang besar bisa aja pakai 3 buah aja atau 4 Dan saya pakai garam dan micin secukupnya aja Lalu kita ulek ya Nah disini saya nguleknya itu gak terlalu halus Masih ada kasar-kasarnya gitu ya Nah ini sudah selesai Nah ini saya sudah panaskan minyak goreng Kita tumis bumbunya Kita tumis juga gak usah terlalu lama ya teman-teman ya Dan ini saya siram-siramkan ke samping-samping wajan Supaya nasinya itu gak lengket Nah ini sudah cukup ya Gak usah terlalu lama juga Dan ini langsung aja masukkan nasi putihnya Dan ini saya pakai nasi putihnya itu satu piring Nah ini lalu kita ublek-ublek seperti ini ya teman-teman Nah ini saya cicipi memang masih kurang garam ya Lalu saya masukkan setengah bungkus rohiko kaldu ayam Atau sesuaikan dengan selera kalian ya Mau pakai rohiko kaldu sapi atau pakai kaldu apa gitu ya Terserah kalian Sesuai dengan selera aja Nah ini sudah setengah jalan ya Sudah mau diangkat nasi gorengnya Sudah mau matang Lalu saya masukkan kecap Ini kecap manisnya satu sendok ya kira-kira Nah lalu kita ratakan Kita aduk-aduk kembali sampai merata Nah ini sudah mau matang ya teman-teman ya Dan ini jangan lupa dikoreksi rasanya Kalau sudah pas baru nanti bisa kita angkat Nah ini yang terakhir saya mau masukkan Si daun seledri nya Saya sengaja masukkan daun seledri nya itu terakhir ya teman-teman ya Ketika mau diangkat baru dimasukkan daun seledri nya Supaya seger gitu ya Daun seledri nya gak layu Warnanya juga biar cantik gitu ya Masih hijau Kita aduk-duk sebentar Kita aduk-aduk sebentar Dan ini saya matikan apinya Nah ini sudah selesai Dan saya cicipi rasanya sudah mantep banget Nah ini dia hasilnya ya Dan ini rasanya itu enak banget Pakai telur mata sapi setengah matang seperti ini Rasanya itu jos banget teman-teman Walaupun sederhana Simple Tapi ini beneran enak banget Jadi walaupun sederhana tetap aja enak Gak mesti kalau misalnya bumbunya itu melimpah banget Itu bakalan enak Walaupun sederhana Tapi ini memang enak banget Kalian coba Pasti kalian ketagihan Dan dijamin deh keluarga kalian pasti suka Nah sampai disini dulu video dari Dapur Hana dan Hani Tunggu video selanjutnya Dan jangan lupa dukungannya ya teman-teman ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh